Dalam hidup kadang-kadang kita merasa alam tidak berpihak sama kita. Menjadi urusan kita menjadi agak berantakan, kehidupan kita kurang nyaman. Sebenarnya alam selalu sama kita. Alam selalu menjaga kita, ngurusin kita, bahkan mengarahkan kita. Kalau kita bisa menyelaraskan sama alam. Nah, alam itu punya tempo. Kapan dia harus lari, kapan dia harus berjalan dengan lebih lambat. Dan kita yang harus bisa menyelaraskan temponya. Dan umumnya pada saat ini, kondisi kehidupan seperti ini, kita bergerak atau berjalan dengan frekuensi yang lebih cepat dari frekuensinya alam. Sehingga jadi ketidakseimbangan alam itu terjadi. Nah, karena itu kuncinya adalah kita perlu belajar lebih dekat sama alam, mendengarkan suara-suara alam, dan menurunkan frekuensi gelombang otak kita. Karena itu, kita siapkan kan, ada digital prayers, di buku kuantum ikhlas juga ada, disiapkan itu, ada brainwave-nya. Itu harus didengerin, atau perlu didengerin. Kalau kita udah biasa, nanti frekuensi kita sama dengan alam, dan kemudian kita akan merasa dukungan alam mulai mendatangi kita. Coba aja deh, jangan lupa didengerin Alphamatic Brainwave, itu tersedia. Dan kalau kita dengerin, maka kita akan mulai merasakan bagaimana kita hidup dengan alam, dan merasa didukung oleh alam.